2, 5, 7, 2, 5, 7, 1 Dua sejoli menjalin cinta Cinta bersemi saat SMA Galih dan Ratna mengikat janji Janji setia, setia abadi Oh Galih, oh Ratna Cintamu abadi Wahai Galih, duhai Ratna Tiada petakah merenggut kasihmu Oh Galih, oh Ratna Cintamu abadi Wahai Galih, duhai Ratna Tiada petakah merenggut kasihmu Oke itu tadi adalah lagu Galih dan Ratna Dari film Gita Cinta dari SMA Yang diperankan oleh Rano Karno Kenapa lagunya lagu cinta? Padahal mau ngomongin politik Politik for the mist Dan kali ini seperti judulnya Membahas tentang anarki versus republic Atau republik ya Karena Rano Karno sekarang adalah politisi Padahal dulunya adalah seorang Ya menurut gue ya Salah satu bintang film idola gue Gita Cinta dari SMA ini Sebenarnya bukan di angkatan gue Tapi di angkatannya abang gue Tapi waktu itu diputar di TVRI Dalam Dulu ada acara TVRI Namanya film cerita akhir pekan Setiap malam minggu Dan itu diputar Dan itu seluruh sekolah Waktu itu ngomongin itu Dan itu jadi kisah cinta Semacam role model Kisah cinta anak-anak Saat itulah ya Wah Rano Karno pokoknya gila lah Pokoknya waktu itu Dan Ya ada kekecewaan gue lah ya Terhadap Rano Karno ya Tapi gak masalah Itu adalah Pilihan Apa Hidup dia Untuk menempuh Jalur politik Dengan cara praktis Sebenarnya Seorang seniman juga bisa Mengekspresikan Apa Interest-interest politik mereka ya Dalam bentuk karya seni ya Seperti yang gue lakukan Dalam stand-up komedi Dan hari ini ya Dan Sebenarnya Ada semacam salah pengertian Bukan salah pengertian sebenarnya Atau Sebuah anggapan yang akhirnya berkembang Bahwa Anarki Ini Diidentikan dengan Kekacauan Chaos Riot Kerusuhan Padahal sebenarnya Arti sebenarnya Ataupun bukan sebenarnya Adalah Arti yang berkembang di awal-awal Adalah Anarki adalah sebuah Bentuk negara Dimana Masyarakatnya itu Tidak perlu dipaksa Untuk Mengikuti sebuah aturan Jadi Masyarakat yang mengatur Dirinya sendiri Bisa dibilang itu mungkin Masyarakat yang Madani Masyarakat yang penuh pengertian Karena sebenarnya Inti daripada alam ini adalah Sesuatu yang bukan tidak teratur Alam ini tidak Alam ini teratur Tetapi alam ini tidak bisa diatur oleh manusia Nah harusnya sebenarnya Bukan harusnya ya Dalam Dalam sistem anarki itu Percaya bahwa sebenarnya Masyarakat juga Harusnya mengatur dirinya sendiri Misalnya Lu kenapa tidak melakukan Tindak pencurian Terhadap barang orang lain Karena ketika lu menjadi korban pencurian Lu ngerasa bahwa itu Juga merugikan lu Ketika lu misalnya Disakiti Lu tidak mau melakukan itu Karena Ketika Lu disakiti juga sakit gitu Jadi lu tidak akan menyakiti orang lain Lu tidak akan menggantung cewek Karena ketika lu digantung juga Tidak enak Gitu kan Jadi seperti itu ya Contohnya kesitu lagi Untuk meningkatkan viewer ala ya Jadi tolong Nah Jadi Immanuel kan Ini ada di wikipedia Tapi tidak apa-apa Gue deskripsikan ulang Gue jelaskan ulang kepada lu Bahwa Immanuel kan mendefinisikan Menjadi empat kategori Bentuk negara Berdasarkan Hubungan masyarakat dan pemerintah Jadi yang pertama tadi Anarchy Itu There is law There is Also freedom Jadi ada hukum Tapi ada kebebasan And no force Tetapi tidak ada paksaan Jadi No force Jadi Law and freedom Without force Lalu ada despotism Menurut Immanuel kan Ini yang mungkin Lebih cocok Lebih familiar sekarang Kalau lu Mendengar kata Diktatorship Jadi despotism itu There is law There is Also force But no freedom Jadi Ada hukum Ada undang-undang Tapi ditegakkan dengan sebuah Apa Sebuah tekanan dari penguasa Tidak ada Kebebasan sama sekali Jadi Tidak ada freedom of speech Jadi Tidak ada hak asesi manusia Jadi itulah ya Sebenarnya hukum itu Bukan segala-galanya loh ya Jadi kalau hukum itu Melanggar hak asesi manusia Sebenarnya bisa Dilakukan amendement Jadi Tidak segala-galanya Dan juga yang kedua Harus ada persamaan hak Terhadap penegakan hukum Kalau Misalnya ya Waktu itu ada penggusuran Di tempat tertentu ya Di kampung pulau Ya sebenarnya Ya memang mungkin mereka salah Tetapi Apakah Mereka terlahir Sebagai orang-orang yang Kalau misalnya lu terlahir disitu Lu punya tanah di pinggir sungai Ya lu menganggap rumah lu disitu Mungkin ada oknum-oknum Yang Akhirnya bermain Memanfaatkan keadaan Tetapi yang jelas Pendekatan pemerintah Tidak boleh dengan force Begitu saja Karena penegakan hukum Itu harus disertai Persamaan hak Dan juga Tidak boleh melanggar hak Asasi manusia Kalau Sudah melanggar hak Asasi manusia Sudah masuk ke Despotism tadi Memang susah jadi pemerintah Kenapa mau jadi pemerintah Nah yang berikutnya adalah Barbar Barbar itu There is no law There is no freedom Force only Jadi ini lebih parah dari diktator Bahwa Gak ada Gak ada Gak ada hukum Pokoknya terserah pemimpinnya Kalau ditanya Apa hukumnya Apa dasar hukumnya I am the law Kayaknya Judge Redd bilang ya Film Judge Redd I am the law Jadi itu Barbar itu Membikin masyarakatnya bingung Sebenarnya gue lagi melanggar Atau enggak Pokoknya Kalau lo gak suka Kalau pemimpin yang gak suka Dihajar Mungkin hampir sama dengan diktatorship Tapi sejelasnya Diktatorship itu Gak suka-sukanya Ada juga Ada juga kerangkah Hukumnya gitu ya Mereka melakukan itu apa Walaupun pada prakteknya Gak 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 jauh berbeda ya Yang dirasakan oleh masyarakatnya Diktator sama Sama Barbar Tapi yang jelas yang terjadi Di Barbar itu Contoh yang sekarang ada Ya itu mungkin ISIS ya Kalau gue bisa bilang ya Karena Sebenarnya masyarakatnya Mau mengikuti aturan yang mana Juga bingung gitu ya Bingung Jadi tiba-tiba Yang main musik Keyboard Atau gitar Yang pokoknya dibilang Kebarat-baratan Disweeping Tetapi Tentara-tentara mereka sendiri Menggunakan peralatan Senjata modern Jadi kan Bingung masyarakatnya Ini hukumnya yang mana Yang diikuti Nah itulah Yang disebut Barbar There is no law There is no Apa There is no freedom Force only Nah yang paling seimbang Bukan paling seimbang Yang paling banyak digunakan Di Politik modern Adalah republik Yaitu Law And freedom But with force Jadi makanya Dalam pemintahan kita Republik Indonesia Ada law enforcement Atau penegakan hukum Kita punya Lembaga-lembaga Untuk penegakan hukum Pemerintah juga Dan DPR Bisa membuat undang-undang Untuk Menentukan Aturan main Di sebuah Di sebuah daerah Atau di sebuah Di sebuah Bisnis tertentu Gitu Jadi kan Itulah undang-undang Fungsinya adalah Dan undang-undang itu Harus ditegakkan Makanya ada Law enforcement Jadi Republik tidak percaya Bahwa manusia Bisa mengatur dirinya sendiri Makanya harus ada Bungsi force Yang dipegang oleh penguasa Untuk menegakkan Hukum tersebut Gitu ya Jadi Itulah Jadi Kalau bisa dibilang Apa Kalau bisa dibilang Sebenarnya yang paling ideal Kalau bisa masyarakat Mengatur dirinya sendiri Jadi saling pengertian Karena Tapi itu bisa terjadi Apabila Ada sebuah Strata ekonomi Bukan Tidak perlu merata Tetapi Di titik tertentu Bahwa Kebutuhan pokok Orang itu sudah terpenuhi Kecuali orang yang serakah Mungkin akan menuntut lebih Tetapi kalau kebutuhan orang Pokok Kebutuhan pokok itu kan Meningkat terus ya Sekarang pendidikan Sudah termasuk Kebutuhan dasar sebenarnya Jadi Baca tulis itu dulu Bukan kemampuan dasar Di zaman Bung Karno Kemerdekaan Tetapi sekarang Sudah kemampuan dasar Jadi Kebutuhannya itu Sudah terpenuhi ya Kebutuhan-kebutuhan dasar Sesuai dengan masyarakatnya Maka Orang di titik tertentu Tidak akan Cemburu terhadap Kekayaan orang yang melimpah Misalnya Kalau orang sudah terpenuhi Kecuali orang serakah Orang serakah atau Tapi kondisi masyarakat secara umum Apalagi masyarakat Indonesia Masyarakat yang nerimo Itu Kalau sudah sejahtera Dia tidak menuntut Yang neko-neko Seperti itu Jadi Contoh saja di bandara Di bandara itu dianggap Bahwa Itu masyarakat yang bisa masuk bandara Adalah mencapai titik Kesejahteraan tertentu Sehingga disana Ada service free charger Jadi lo mau ngecas HP Ya bebas aja Ada titik tertentu Dan gak diambil Tapi kalau misalnya Layanan itu Lo bikin di Misalnya di terminal tertentu Mungkin diambil Sama orang Jadi Karena apa? Karena Belum mencapai Sebuah titik Kesejahteraan tertentu Jadi Gue yakin Yang masuk ke bandara itu Kekayaannya berbeda-beda Tetapi di titik Yang dianggap Dan ternyata memang terbukti Bahwa tidak akan mencuri charger Nah itulah Salah satu ekosistem Yang Anarki sebenarnya Sudah bisa mengatur dirinya sendiri Jadi Seperti itu Vlog dari gue Dan kenapa gue menyanyikan Gali dan Ratna Selain kecewaan terhadap Pranokano Walaupun itu adalah pilihan dia Gue tuh sebenarnya kecewa lagi Bukan hanya pilihan dia sebagai politisi Karena dulu Gue sangat kagum dengan Rano Karno Dia juga punya Second chance Di Kesempatan kedua Itu sebenarnya Setelah dia turun Naik lagi lewat Sinetron Sidul Anak Sekolahan Disitu dia berpasangan Dengan Cornelia Agatha Dengan Maudikus Nadi Orang-orang cantik men Gue kagum sama Rano Karno itu Dia lulusan Belum lulus malah Dia anak mesin Di Pancasila Tapi ceweknya ngantri Teman-teman gue Ditebe anak mesin Gimana waktu itu Banyak yang jomblo men Waktu gue Kuliah gitu ya Jadi hebat itu Anak mesin Pancasila Si Rano Karno Dan kedua Yang sebelumnya lagi Di Gali dan Ratna Di Gita Cinta dari SMA Dia berpasangan dengan Nisi Guzman Keren men Dan gue kecewannya itu Kenapa dia berpasangan Yang terakhir ini Dengan Ratu Atut Oh Gali Oh Rata Cintamu Abadi Wahai Gali Duhai Rata Tidak ada petaka Tidak ada petaka Merenggut kasihmu Tidak ada petaka Tidak ada petaka Merenggut kasihmu Tidak ada petaka Tidak ada petaka Tidak ada peta Tidak ada peta Yang ini Tidak ada petaka Terima kasih.